Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada iPhone 7 Plus dengan kasus lupa kunci layar atau passcode dan juga Apple ID atau iCloud-nya lupa baik itu kata sandi ataupun password-nya maka kita akan coba untuk bypass passcode dan iCloud pada iPhone 7 Plus ini menggunakan metode gratis langsung aja kita siapkan kabel data dan kita colokkan ke komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita semua file, tool, dan bahan yang kita perlukan sudah aku taruh link download-nya di bawah video ini pada kolom deskripsi yang pertama kita jalankan triutool selain untuk mengetahui informasi iPhone tersebut juga sebagai driver pada Windows kita jadi di sini kita akan memasukkan iPhone ke recovery mode terlebih dahulu langsung kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data lalu tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power sampai iPhone masuk ke recovery mode jangan lepaskan menekan tombol volume bawah dan tombol power kalau belum masuk ke recovery mode setelah masuk ke recovery mode kita bisa melepaskan menekan kedua tombol dan perhatikan iPhone sudah bisa terbaca di triutool di sini kita akan membutuhkan serial number untuk mengecek status find my iPhone-nya langsung kita copy aja serial number-nya dan kita pastikan pada website eunlocker.com perhatikan untuk serial number tersebut iPhone 7 Plus dengan status find my iPhone on artinya iPhone tentu saja terkunci iCloud-nya dan jika kita paksa untuk melakukan flashing pasti akan meminta verifikasi Apple ID dan kata Sandi aplikasi triutool-nya bisa kita tutup dulu agar tidak mengganggu kemudian iPhone masih tetap terhubung ke komputer dalam posisi recovery mode untuk tool bypass-nya kita akan menggunakan ROM FW silahkan download tool-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi untuk link download-nya setelah itu kita ekstrak filenya dan kita jalankan file ROM FW X kemudian kita tunggu sampai tool-nya berjalan untuk menggunakan tool ini sepenuhnya gratis sementara untuk saat ini ya untuk kedepannya kita tidak tahu kita tunggu saja apakah akan menjadi berbayar atau tidak oke disini kita klik menu register new akun bagi teman-teman yang belum punya akun tinggal masukkan username kemudian kata Sandinya bebas silahkan bisa ketikkan username Anda masing-masing dan buat kata Sandi Anda masing-masing kemudian bisa langsung kita klik menu register untuk mendaftarkan username dan kata Sandinya setelah akun teman-teman terdaftar bisa pilih menu back to login kemudian ketikkan username yang teman-teman daftarkan tadi dan juga kata Sandinya jadi untuk mendaftarkan username dan kata Sandi ini gratis oh tampaknya aku salah ya untuk mengisi kata Sandinya kita ulangi lagi dan ini dia langsung saja kita klik login kemudian kita tunggu sampai ROM FW tool-nya berjalan setelah tool-nya berjalan dan otomatis akan default masuk ke menu iPhone kemudian di menu iPhone ini kita bisa klik menu open RAM disk module setelah kita klik menu open RAM disk module ini maka akan otomatis berjalan tool RAM disk-nya dan juga browser untuk browsernya langsung mengarah ke URL channel telegram dari developer ROM FW ini teman-teman bisa join grupnya untuk diskusi ataupun mendapatkan info update terbaru dari ROM FW tool untuk sementara kita minimize dulu browsernya dan kita fokus ke ROM FW RAM disk module-nya sekarang kita akan mulai untuk bypass iPhone ini jadi iPhone sudah terhubung ke komputer dalam posisi recovery mode kemudian kita pilih menu check device akan muncul dua menu kita pilih menu DFU helper dan kita tunggu sampai muncul panduan untuk masuk ke DFU mode jadi kita akan merubah dari recovery mode untuk masuk ke DFU mode menggunakan panduan yang sudah disediakan disini ada tiga langkah untuk masuk ke DFU mode yang pertama kita pilih menu start kemudian yang kedua kita tekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan pada langkah yang kedua ini perhatikan angka timer di panduan DFU-nya setelah selesai lepaskan tombol power tahan tombol volume bawah jika muncul logo Apple di layarnya berarti kita gagal masuk ke DFU mode kita akan mengulanginya harus tepat sesuai dengan timer yang ditampilkan pada panduan DFU mode-nya oke kita ulangi iPhone kembali masuk ke recovery mode ada keterangan error 3 again kita ulangi lagi klik menu start kemudian lanjut langkah kedua tahan dan tekan tombol volume bawah dan tombol power perhatikan timer waktunya kalau sudah selesai step kedua lepaskan tombol power-nya tahan tombol volume bawah sampai timernya berjalan dan selesai oke ternyata masih gagal ya pada saat proses masuk DFU ini kita harus tepat sesuai dengan panduan DFU mode dari tool-nya kita tunggu sebentar sampai iPhone masuk ke recovery mode kemudian kita ulangi lagi klik OK pada notifikasi error klik start sekarang kemudian langsung kita tekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan perhatikan timernya kalau sudah selesai lepaskan tombol power-nya namun masih terus kita tahan tombol volume bawah kemudian pada langkah ketiga ini teman-teman juga silahkan perhatikan timernya oke sampai disini sudah tidak muncul logo Apple kemungkinan berhasil masuk ke DFU mode setelah langkah ketiga selesai bisa kita lepaskan tombol power-nya dan perhatikan ada notifikasi successfully DFU mode bisa kita letakkan iPhone-nya dan pada notifikasi success ini kita klik OK kemudian selanjutnya kita klik lagi menu check device lalu kita pilih menu check device yang atas dan sekarang ini adalah proses PWN-DFU jika kemarin teman-teman menyimak tutorialku menggunakan unlock tool ada proses PWN-DFU kurang lebih metodenya sama seperti ini kita tunggu sebentar sampai muncul keterangan done jadi ada start ROM, FW, Powerneder, iPhone 7 Plus kemudian kita tunggu sampai di sebelah kanannya atau di belakangnya muncul keterangan dan dengan tulisan warna hijau seperti ini setelah berhasil masuk ke PWN-DFU sekarang kita klik menu boot device iOS untuk booting RAM disk di sini ada dua menu ya boot RAM disk iOS 12-15 atau boot RAM disk iOS 16 karena iPhone 7 ini masih menggunakan iOS 15 maka kita pilih menu boot RAM disk yang atas untuk iOS 12-15 kemudian kita tunggu sampai boot RAM disknya selesai masih di tahap unzipping kemudian sending exploit kita tunggu sebentar connecting to SSH server selesai mounting device selesai kemudian muncul notifikasi sukses seperti ini setelah itu kita bisa menggunakan menu passcode ataupun hello screen untuk bypass iCloud-nya karena iPhone ini terkunci iCloud dalam posisi lupa kunci layar atau passcode maka kita akan gunakan menu passcode yang pertama kita pilih dulu menu passcode backup langsung kita klik saja menu passcode backupnya kita tunggu sampai proses passcode backupnya selesai untuk menggunakan tool ini kita membutuhkan komputer terhubung ke jaringan internet jadi kecepatan prosesnya pun tergantung dari jaringan internet yang kita gunakan oke disini ada muncul notifikasi do you want me iris device atau factory restore kita klik ok saja kita tunggu sampai proses factory restore-nya selesai kalau sudah selesai muncul notifikasi sukses seperti ini kita tunggu sebentar sampai iPhone ini menyala kemudian loading masuk ke tampilan lock owner atau terkunci oleh owner kita tunggu proses loadingnya seperti yang aku bilang tadi ya untuk menggunakan tool ini kita membutuhkan jaringan internet maka untuk kecepatan proses kerjanya proses loadingnya juga tergantung dari kualitas internet yang kita gunakan semakin cepat koneksinya semakin cepat pula proses kerjanya ini dia iPhone sudah masuk ke tampilan iPhone lock to owner sampai di posisi ini kita akan masuk lagi ke DFU mode dengan panduan dari tool ROM FW nya kita pilih lagi menu cek device kemudian kita pilih menu DFU helper sambil menunggu panduan DFU nya kita bisa bootingkan terlebih dahulu iPhone ke recovery mode jika muncul notifikasi iPhone belum masuk ke recovery mode dari tool nya kita bisa klik ok notifikasi tersebut jadi notifikasinya seperti ini ya device was not entered in recovery mode dan kita diminta untuk mencoba lagi kita klik ok dulu aja sampai tampilan panduan DFU nya muncul kemudian kita mencoba untuk masuk ke recovery mode pada iPhone 7 plus ini tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power sampai iPhone masuk ke recovery mode tekan dan tahan kedua tombol volume bawah dan tombol power sampai kita melihat tampilan recovery mode jangan lepaskan kalau belum muncul tampilan recovery mode ini masih di tampilan logo Apple tetap kita tekan dan tahan volume bawah dan tombol power sampai kita melihat tampilan recovery mode di layar iPhone 7 plus ini ok sudah masuk ke recovery mode lepaskan volume bawah dan tombol power dan kita akan masuk lagi ke DFU mode langsung kita pilih menu stat kemudian langkah pertama tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power setelah masuk ke langkah kedua lepaskan tombol powernya tetap kita tekan dan tahan tombol volume bawah kemudian perhatikan timernya kalau sudah selesai masuk ke langkah ketiga tetap kita tekan dan tahan tombol volume bawah sampai iPhone masuk ke DFU mode kita tunggu sebentar sampai timernya selesai setelah iPhone ini berhasil masuk ke DFU mode lagi akan muncul notifikasi sukses seperti ini bisa kita letakkan dulu iPhone nya untuk notifikasi sukses kita bisa klik ok kita kembali lagi memilih menu check device kemudian kita pilih lagi menu check device dan kita tunggu proses PWN DFU nya berjalan lagi setelah proses PWN DFU selesai kita akan mengulangi untuk boot RAM disk lagi bisa kita pilih menu boot device iOS seperti yang tadi kita akan memilih menu boot RAM disk iOS 12 sampai dengan 15 atau menu yang atas kemudian kita tunggu sampai proses boot RAM disk nya selesai mungkin di bagian loading-loading seperti ini akan sangat lama durasi pada video tutorial ini tentu saja aku percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu dan juga proses kerjanya kecepatan prosesnya tergantung dari kualitas internet yang kita gunakan dan perhatikan sudah sukses ya untuk boot RAM disk nya selanjutnya kita klik ok notifikasi suksesnya kemudian sekarang kita pilih menu passcode activate untuk mengaktifkan iPhone ini sekaligus untuk membaipas aktifasinya dan iPhone langsung masuk ke tampilan kunci layar atau menu kita tunggu sebentar sampai proses aktifasi iPhone nya selesai dan ini dia ada keterangan seperti ini do you want me disable auto update? bisa kita pilih ok karena kita membutuhkan untuk mendisable update nya agar iPhone tidak terupdate otomatis firmware nya jadi disable auto update ini penting untuk menghindari resiko jika iPhone terupdate otomatis firmware nya maka akan kembali terkunci iCloud nya oke setelah prosesnya selesai langsung muncul notifikasi sukses device sukses fully activated kita tunggu sebentar sampai iPhone ini loading nya selesai perhatikan di layar iPhone sudah muncul logo Apple tinggal kita tunggu saja sampai masuk ke tampilan kunci layar kemudian bisa kita aktifkan iPhone ini langsung masuk ke tampilan menu kebetulan untuk iPhone yang aku pegang ini tombol home nya rusak jadi untuk masuk ke tampilan menu sedikit susah kita bisa mencari celah dari notifikasi jika tombol home di iPhone kita rusak untuk iPhone yang tombol home nya sehat langsung tekan tombol home saja maka iPhone langsung masuk ke tampilan menu untuk iPhone 10 bisa langsung geser ke atas maka otomatis masuk ke tampilan menu disini kita akan cari celah dulu agar iPhone ini bisa masuk ke menu pengaturan untuk mengaktifkan Assetive Touch sebagai pengganti tombol home untuk masuk ke menu pengaturan kita bisa gunakan notifikasi kita geser dari bagian bawah layarnya ke atas lalu kita tekan dan tahan pada bagian logo sinyal wifi dan kita pilih menu wifi setting maka akan langsung masuk ke menu pengaturan disini kita kembali ke tampilan awal menu pengaturannya kita cari saja menu Assetive Touch untuk mengganti fungsi tombol home yang rusak ini selanjutnya kalau Assetive Touch sudah berhasil kita aktifkan kita bisa pilih menu home dan iPhone langsung masuk ke tampilan menu sampai disini iPhone sudah berhasil kita bypass iCloud dan juga kita hilangkan passcode atau kunci layarnya dan ini adalah iPhone 7 Plus dengan iOS yang paling baru kita akan buktikan dulu ya tadi kita sudah mengecek serial number menggunakan website iunlocker.com dan hasilnya adalah fitur Find My iPhone-nya on jadi serial number-nya sama ya ini sebagai bukti jika tutorial yang aku buat ini bukan tipu-tipu untuk status Find My iPhone-nya masih tetap on tidak berubah menjadi off karena metode yang kita gunakan ini adalah bypass untuk kartu SIM-nya jelas masih terbaca kemudian sinyal juga muncul karena metode bypass iCloud yang kita lakukan ini adalah metode passcode iPhone dalam posisi terkunci iCloud dan juga terkunci layarnya bukan tampilan Hello Screen untuk tampilan Hello Screen kemungkinan kartu SIM tetap off untuk Apple ID bisa kita gunakan teman-teman bisa meloginkan Apple ID atau iCloud-nya kemudian sekarang sudah selesai ya proses kerja kita iPhone 7 Plus dengan versi iOS terbaru pada saat video ini dibuat sudah berhasil kita bypass iCloud dan kunci layarnya oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan Wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton video ini